Banyaknya wisatawan yang datang ke objek wisata pemandian air panas geser Cisolok di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memberikan berkah tersendiri bagi REFA, 15. Data diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi pada Minggu, 30 April 2023. Terdapat 2.000 wisatawan datang ke geser Cisolok, hal itu dimanfaatkan oleh REFA yang masih libur sekolah untuk ikut berjualan dengan kakaknya, dia berjualan sosis bakar, mie instan, dan sejumlah makanan. Ringan, ia mengaku mendapatkan omzet 1 juta rupiah dalam sehari. Penghasilannya itu meningkat dibandingkan hari-hari biasa, ada peningkatan omzet, paling juga 1 juta rupiah lebih. Kalau hari biasa Maha Suka dapatnya 200.000 rupiah. Sekarang Alhamdulillah ada peningkatan, 1 juta rupiah satu hari, kata REFA ditemui di geser Cisolok, Minggu, 30 April 2023. REFA mengatakan, warunya buka 24 jam sejak awal libur lebaran 2023, jualan sosis, hop nih, biasa gitu, ada ciki-cikian. Saya suka nginap kalau buka 24 jam, karena pengunjung suka datangnya subuh, ucapnya. Semenjak mau lebaran gitu, udah rame gitu. Ada peningkatan omzet ya, teh, jualan? Ada. Ada, berapa persen kira-kira? Paling juga sejuta gitu, sejuta lebih gitu. Kan kalau hari-hari biasanya suka dapatnya 200, 300, sekarang malah alhamdulillah ada peningkatan. Sehari bisa dapat sejuta? Jualan apa teh? Jualan sosis, sualan pop mie, biasa gitu, ya ciki-cikian gitu. Berarti sangat membludok, teh, wisatawan. Ini biasanya rame-nya mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kan tutup jam 5 ya? Enggak, suka nginep. Suka nginep ada yang nginep. Kalau buka sih 24 jam. 24 jam. Kalau ramenya juga suka. Kadang kalau ada itu, maksudnya suka itu, apa namanya? Suka datangnya subuh gitu. Dengan nama siapa, teh? Hah? Nama? Repa. Repa, berapa tahun? 15. 15. Seturuh, nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!